Halo Bisa membuat sarangnya Oh gitu Coba kita lihat dong Gimana cara membuat sarangnya Eh kita lihat ini Tapi emangnya laba-laba itu memang terkenal dengan keahlian yang membuat sarang Tuh Bisa rapi gitu ya Tuh Itu tuh Selain itu sarang yang dihasilkan laba-laba juga merupakan benang sutra berdaan dasar protein bernama Vibrions Udah gitu jaraknya tuh bisa Bisa sama Gak berantakan Presisi Maksudnya dia gak pakai meteran, dia gak pakai water pasta Halo Hai Om Ande Kau gak mau ikut Wah Ada panggung hidrolik lagi Gini dong Hutan Keren nih Hutan ini Kayak net 5.0 Aku kan sebangsa raya Aku udah ada tanah Eh aku tuh pengen nyari kucing nih Kucing apaan om Nyari kucing Iya Kucing aku tuh hilang Padahal mahal banget kekucing aku Ih mahalnya segimana Ih kamu Malamut-malamut bukan Kucing aku ini namanya kucing savana Itu mahal Iya Kan dia ini karena dia ini didaulat menjadi kucing termahal di dunia Padahal dia kucing yang tukang nanya kan Siapa nak Ini harganya bisa sampai 5 200 sampai 350 juta loh Separat Tuh iya tuh Keren banget kucingnya Kayak tiger Ih keren kan Kayak macang Harganya bisa 200 sampai 350 juta Oh my god Banget banget Di Indonesia juga terdapat tenak kucing-kucing hibrida hasil persilangan seperti Carakal, serval, causi dan savana ini Yang kucing Om Andre apa? Bengal 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 Itu juga kan mahal kan Om Andre Ya lumayan lah Tapi ya ini ada ngomongin ngomong soal kucing Ini ada kucing dengan wajah mirip manusia Kucing bernama Valkyrie Valkyrie Menjadi viral sejak sang majikan Katiana Rastorgueva mengupload fotonya di media sosial Tuh Tuh ya ampun bener ya Kayak ekspresinya tuh kayak manusia Iya gak sih Sorot matanya Sangat berbeda dengan kucing-kucing yang pada umumnya Padahal dia sendiri tuh sebenernya cuman kucing biasa dari Rusia Cuman karena sorotan matanya itu Jadi Jadinya KB Eh BKB Bukan kucing biasa Iya kayak manusia ya Kayak dikostumin Kayak jadi-jadian manusia ya Seru banget ya Ih keren Keren nih Jangan-jangan jadi-jadian nih Sorotan matanya ya Om Andre ya Iya jangan-jangan manusia Kayak manusia pake kostum kucing Pakek sekolah Rom Andre Punya binatang peliharaan kan Pernah diajak nonton TV gak sih? Aku gak punya Belum pernah Emang bisa ya binatang kalo nonton TV? Ya mungkin bisa kali Soalnya ini ada reaksi anjing buldog lagi nonton film Saikor anjing buldog namanya Kalesi Terrakam kamera sang majikan saat sedang menonton sebuah film Saat menonton anjing ini makan popcorn terus beli sosi Oh gak Bener banget Dia tuh kayak ada reaksi yang gitu dia kayak bener-bener tegang gitu Karena dia lagi nonton King Kong Tuh Gana Gini 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 Nah ini ada foto-foto anjing Disabilitas yang menakjubkan Seorang fotografer hewan bernama Alex Jones Yang mengabadikan beberapa anjing yang justru disabilitas Alex memang concern dalam menangani dan memperhatikan hewan-hewan yang defable Tapi tak kalah mengemaskan dengan anjing-anjing normal Ini ada beberapa hasil fotografer anjing-anjing disabilitas yang ia ambil Nih Gak punya tangan Tapi yang satu doang ya? Tiga ya? Matanya Tapi gemes tetap ya Tetap adorable Ini lagi iklan kan? Apaan tuh? Ini lupuh nih kakinya Tapi lucu ya Pake roda belakangnya Tetap gemes Gak bisa liat Gak bisa liat Aduh aku mau pergi dulu ya Mau kemana kamu? Ini aku udah ditungguin sama Profesor-Profesor Cilik Pace, Pace Pace jangan tinggalin aku Pace Ya udah kamu isip aku dong Ya udah kamu pergi sana Ya udah Oke 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 Aku soalnya udah ditungguin juga sama Profesor Cilik buat fans saya Yuh Tapi kita liat dulu Sing in the car Pagi-pagi Semangat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya